Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa kelanjutan pembangunan jalan tol Bengkulu akan segera dimulai setelah backbone atau ruas utama tol Trans Sumatera Aceh Lampung selesai. Sebelumnya, Eric Tohir juga menjanjikan pembangunan akan berlanjut. Tol Bengkulu Media Gustian menyebut, tol Bengkulu akan dilanjutkan setelah pembangunan backbone tol Trans Sumatera selesai, yang akan menyambungkan Lampung hingga ke Aceh. Meski telah dipastikan akan berlanjut, pembangunan tol Bengkulu diperkirakan tidak akan dimulai di tahun 2024 mendatang. Saat ini pembangunan backbone tol Trans Sumatera masih dalam proses, ditargetkan rambut di tahun 2024. Media menjelaskan, tol Bengkulu merupakan sirip dari tol Trans Sumatera, sehingga pembangunan dilanjutkan setelah ruas utama selesai. Sebelumnya, Menteri BUMN Eric Tohir saat menyambangi Bengkulu beberapa waktu lalu juga menjanjikan kelanjutan pembangunan tol Bengkulu, yang saat ini baru selesai seksi 1 dengan panjang 17,6 km. Perlanjutannya, saya yakin pemerintah tetap akan melanjutkan jalan tau ini. Cuma untuk waktunya, ini memang belum bisa dipastikan. Tapi kemungkinan dari utama karya mungkin masih ditindah dulu, karena lebih fokus pemerintahnya, lebih fokus ke jalur backbone-nya, jalur utamanya dari Aceh ke Ekauni. Berarti untuk tahun ini sendiri belum bisa ya Pak? Setahu saya kemungkinan belum. Mungkin ada di tahun 2024. Mungkin setelah 2024. Setelah 2024 ya Pak. Hingga 23 Januari kemarin, tol Bengkulu Seksi 1 telah beroperasi selama satu bulan. Sebanyak 65.178 kendaraan melintas di tol ini. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Selamat menikmati.